Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menilai banyak pihak salah paham dalam membaca rancangan perpres tentang pemenuhan peralatan pertahanan dan keamanan tahun 2020-2044. Menurut Fadlizon, terdapat tiga sumber kesalahpahaman. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menilai banyak pihak salah kaprah dalam membaca rancangan perpres tentang pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal Hankam tahun 2020-2044. Bahkan tak sedikit yang menilai kalau rencana strategis itu sebagai ambisius dan tidak peka terhadap krisis yang tengah melanda Indonesia. Menurut Fadlizon, terdapat tiga sumber kesalahpahaman. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya yang mencapai Rp1.760 triliun, namun tidak memperhatikan skemanya. Kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu 25 tahun. Dan ketiga, orang juga lupa bahwa semua itu barulah draft rencana pemerintah. Fadlizon mengatakan, di luar tiga hal itu, banyak orang juga lupa bahwa saat ini Indonesia berada di tahap akhir Program Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force MEF yang telah dimulai sejak 2009 silam. Minimum Essential Force merupakan program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan. Minimum Essential Force dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama periode 2009 hingga 2014, tahap kedua periode 2014 hingga 2019, dan tahap ketiga periode 2019 hingga 2024. Fadlizon menjelaskan, dalam tiap tahap Minimum Essential Force, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Jadi, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah Rp30 triliun. Fadli mengingatkan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggalan 402 salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini, anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang sudah tidak layak pakai. Dalam satu tahun ini, Fadli melihat upaya Kementerian Pertahanan untuk melakukan percepatan target minimum Essential Force cukup serius dan komprehensif. Misalnya, Kementerian Pertahanan mengevaluasi kembali kontrak-kontrak kerjasama pertahanan yang dinilai tidak efisien, membuka kerjasama luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja, dan terakhir, Kemenhan juga tidak lupa memperkuat industri pertahanan nasional.